Mungkin statement saya untuk Balai Besar adalah saya rasa Balai Besarnya sangat berpotensi untuk mengembangkan ilmu-ilmunya dan juga untuk mungkin men-sharingnya kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan apalagi perusahaan-perusahaan yang bersakutan yang bisa membantu ekonomi Indonesia. Kerjasama antara BP Paskapanen dengan PT Agri Bumindo Cakrawala ini adalah kerjasama pendampingan dan implementasi teknologi Paskapanen untuk memperpanjang memusimpan buah hortikultura. Jadi untuk saat ini PT ABC atau kita kenal dengan Agri Fresh telah melakukan sekitar 20 kali ekspor buah salak ke Thailand di mana tingkat kerusakannya kurang dari 3%. Saya Edmond dari Agri Fresh, kami dari PT Agri Bumindo Cakrawala kami adalah eksportir untuk produk-produk pertanian seperti buah, sayur, repah. Di produk salak itu pertama-tama kita komunikasi mengenai mungkin sampel dulu ya, sampel 100 kilo itu kita percobaan di labnya Balai Besar. Cuman hari itu setelah dites dan akhirnya risetnya keluar itu kami coba untuk kirim pakai kapal laut. dan di kapal laut itu memang belum jarang-sangat jarang sih untuk ekspor itu kirim salak karena mengingat kondisi salak yang mungkin belum pas untuk ekspor mengalami kapal laut karena perjalanan yang sangat jauh. Jadi kita sudah menerapkan ini beberapa, mungkin belum SOP yang full sampai petani, tapi menerapkan bagaimana sih QC yang bagus untuk salak dan juga untuk pemilihannya yang bagus supaya bisa diterima di pasar. Jadi selama ini sih memang kita hanya lebih ke QC-nya, tapi kedepannya kita akan melakukan dan menerapkan itu SOP dari petani sampai ke pasar. Untuk hasil sih memang saya belum bisa bilang itu 100% masih memuaskan. Memang kita untuk menjalankan ini memang harus banyak tes dan juga banyak feedback untuk penelitian yang lebih bagus. Jadi kita sekarang memang, tapi mungkin 1-2 bulan ini pengirimannya itu makin lama makin bagus sih. Jadi kita merasakan banyak efek gitu ya dan bantuan dari Balai Besar untuk meningkatkan kondisi ekspor kami.